Daerah ini butuh langkah-langkah transformatif Dan ini dari organisasi Kenapa kita harus ikut-ikutan dengan opini yang berkembang Seolah-olah sengaja dimainkan oleh ada kelewasan itu isu Padahal mereka tidak punya basis organisasi Di sini kita akan berdiskusi menentukan langkah-langkah yang tepat Kita sumbangsikan, kita sumbangkan untuk daerah, untuk gereja, dan untuk tanah air Kenal bahwa Pemkri di Cabang Somlaki dia hidup Pemkri di Cabang Somlaki dia punya geberakan Pemkri di Cabang Somlaki dia punya kegiatan Dia punya gerakan-gerakan di tengah-tengah masyarakat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Atau Pemkri Cabang Somlaki Santos Vincent de Paul Menggelar Rapat Umum Anggota Cabang atau Ruah Ketujuh Yang digelar di Rumah Doa Rukun Santa Teresa Peruki Hati Kudus Yesus Olid Barat pada Sabtu dan Minggu 25 dan 26 Paret 2023 Dengan tema revitalisasi gerakan melalui kaderisasi Serta mempererat hubungan tiga benang merah Ketua Penitia Pelaksana Yosef Fawan Melem nyatakan Pelaksanaan Ruah Pemkri Cabang Somlaki ini Bertujuan menentukan arah dan kebijakan perhimpunan di tingkat cabang Mengevaluasi ketetapan-ketetapan ruah sebelumnya Serta memilih mandataris ruah Atau Format Tertunggal atau Ketua Presidium Pemkri Cabang Somlaki Periode 2023-2025 Ketua Penitia Pelaksana Rapat Umum Anggota Cabang Mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Penyatu dan semua pihak yang telah berkontribusi Dalam memberikan bantuan kepada kami Panitia dalam mensukseskan kegiatan ini Ketua Presidium Pemkri Cabang Somlaki Redemptor Resi menyatakan Ruah merupakan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dan merupakan forum tertinggi di tingkat cabang Yang wajib dilakukan secara berkala sesuai ketentuan organisasi Setelah meletakkan jabatannya dalam ruah ini Ia berpesan kepada anggota Pemkri Cabang Somlaki Untuk tetap semangat Perlu adanya rasa memiliki terhadap perhimpunan Dan tidak ditunggangi kepentingan politik Ini merupakan berdiskusi Untuk merefleksi kembali Kita punya jati diri sebagai seorang Pemkri Nah, saya ingin sampaikan juga bahwa Gerakan, revitalisasi gerakan ini Ini perlu untuk teman-teman ambil sebagai Motivasi juga Dimana akan merupakan perubahan-perubahan besar Dalam diri teman-teman anggota Yang berikut teman-teman Saya ingin sampaikan bahwa Dewan Penyatu Yang hadir bersama-sama dengan kita Itu merupakan sombar, merupakan bayangan Bagi kita ke depan Untuk sama-sama kita jalan Apalagi kemarin saya ikut beberapa perkembangan diskusi Para senior-senior alumni dan Kakak-kakak ada yang Sempat memberikan masukan bahwa Ketua ini nanti ke depan kita akan buat pendampingan-pendampingan khusus Simon Lundlun, anggota penyatu Pemkri Cabang Somlaki Meminta kader Pemkri Cabang Somlaki untuk terus meningkatkan semangat juang Mewujudkan visi dan misi Pemkri dengan mengedepankan identitas kader yaitu Sensus katolikus atau rasa kekatolikan Dengan spiritualitas kristiani yang menjiwai setiap perilaku keseharian seorang kader Tradisi organisasi di momen-momen inilah Anggota memiliki Kekuatan penuh Untuk bersuara, berpendapat Bahkan memutuskan Arah dan gerak Perhimpunan ini Kedepan Sekaligus mengevaluasi Kerja-kerja Dari Saudara Mandagar Selua Permatur Tunggal Dan Ketua Presidium Bersama Presidium Harian Cabang dan DPC Selama periodisasi berjalan Dan sekaligus merumuskan Garis-garis besar Haluan perhimpunan Yang akan menjadi acuan Untuk dilaksanakan oleh Pengurus Periodis Dia akan melahirkan Konsep-konsep pikir yang menyelamatkan Konsep-konsep yang visioner Terus kemudian Sejalan dengan tema Kenapa Tunggal Manggota adalah revitalisasi Kalau kita membaca Secara haraf ya Revitalisasi itu seperti apa Gerakan untuk menghidupkan Dalam sambutannya Kepala Badan Kesemangpol Kabupaten Kepulauan Tanimbar Berampi Moriol Koso Mengapresiasi pelaksanaan Rua PM Kerja Bangsa Melaki Yang ketujuh Dengan semangat para kader yang baik Ada dua hal saja Saya tekankan Punya kreasi Dan kemudian Punya inovasi Jadi nilai-nilai kekatolikan Itu dia harus muncul di situ Dia berpesan kepada para kader PM Kerja untuk lebih kreatif dan inovatif yang dijiwai oleh semangat nilai-nilai kekatolikan Moriol Koso berharap Rua C ini menghasilkan sejumlah keputusan yang akan mendorong pertumbuhan organisasi menjadi lebih baik lagi Pelaksanaan Rua C ini dihadiri oleh sejumlah anggota PM Kerja Bangsa Melaki Anggota Dewan Penyatu dan disaksikan oleh sejumlah tokoh katolik di wilayah Kepulauan Tanimbar Usai sidang kehormatan dilanjutkan dengan proses persidangan Rua C sesuai agenda Dalam Rua C ini Terpilih Alfon Susvasak menggantikan Redemptor Resi sebagai mandataris Rua C Formatur Tunggal Ketua Presidium PM Kerja Bangsa Melaki periode 2023-2025 Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!